Dua siswa di Lamongan Jawa Timur mengungkap fakta menunjukkan tentang lalat. Bakteri yang terdapat pada tubuh lalat ternyata bisa dimanfaatkan untuk obat biari. Jadi jangan susun terus ya dengan lalat ya. Karena berkat temuan itu, kedua pelajar meraih medali emas di Olimpiade Proyek Penemu Muda di Georgia, Amerika Serikat. Lalat terlanjur dianggap serangga yang kotor dan menjejikan. Tapi tidak bagi Alfian Nurfaizi dan Arum Ayu Ratna Willis. Berkat penelitian yang dilakukan selama tiga bulan, Alfian dan Arum menemukan obat diare. Obat itu berasal dari bakteri yang ada pada tubuh lalat. Kita tidak sadar bahwa terkadang ada sunnah nabi yang kita anggap aneh. Ternyata itu baik untuk kita. Contohnya, Sabda Rasulullah ketika mengatakan, Ini contoh. Jika ada lalat terbang dan jatuh ke dalam wadah minuman kalian, gelas kalian, Maka celupkan lalat itu. Bayangkan, celupkan lalat itu. Kalau sudah, semua lihat rohku. Kalau sudah, maka dibuang lalatnya. Ini pak, baru diakui. Dan ini memang ilmiah oleh kedokteran hati bak di Mesir. Diakui. Ternyata memang benar. Dan bahkan ada lagi videonya itu, sayap. Dan masa sudah ada lihat di TV kemarin itu, Sayap lalat itu, Ada penawar racun dari sayap sebelahnya. Ini zaman Rasulullah itu mustahil. Rasulullah melakukan penelitian. Tidak ada alat-alat apa yang digunakan oleh Rasulullah. Maka dari itu, Rasulullah itu mustahil berbicara dengan hawa nafsunya. Tapi apa? Kecuali yang apa dikatakan oleh Rasulullah itu sesuai dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah SWT. Percuma dari hawa nafsu. Semua wahyu. Sampai tadi. Jika ada lalat yang jatuh ke dalam gelas kalian, Celupkan. Semaliyat roh. Kalau diculupkan baru dibuang. Memang ini agak jisih pak. Anda dulu pernah kejadian lalat hijau lagi. Minum jus mangga, Jatuh. Ini hadis nabi ini pak. Bingung nih kan. Ini ada orang tua disitu kan. Tapi hadis nabi. Ini memang untuk ngetes lalat hijau. Masuk dua disitu. Satu celupkan. Satu celupkan. Buang. Minum. Nggak ada sakit perut. Allah juga ada sakit perut. Ini siapa yang mengatakan? Rasulullah. Ketika itu lagi makan. Jatuh dua lalat hijau. Bayangkan. Ini sabda Rasulullah SAW. Makanya itu kita terkadang melihat sunnah-sunnah Nabi SAW ini agak aneh. Tapi bukan kita yang istilahnya bukan syariat Allah yang aneh. Tapi akal kita yang nggak sampai. Akal kita ini terkadang nggak sampai kepada syariat Allah. Contohnya. Kita ini buang angin. Buang angin. Angin dikeluarkan dari dubur. Tapi apa yang dibersihkan? Apa yang diperintahkan? Berwudu. Berwudu kita mulai dari mencuci tangan, kumur-kumur, istinjak, masukkan air ke dalam hidung, mencuci wajah, mencuci tangan, mencuci kaki. Sama sekali tidak diperintahkan untuk mencuci dubur. Akal kita nggak sampai. Tapi inilah syariat Allah SWT. Ketika kita itu buang angin, diperintahkan untuk wudu. Bukan diperintahkan untuk mencuci dubur. Ini perintah Rasulullah SAW. Dan perintah Allah SWT. Kita bisa bantah balik. Ada memang orang-orang non-muslim yang memberikan subuhan kepada kita. Kita katakan ketika kita sakit, pusing. Kita ini pusing nih semisal. Sakit kita, demam. Disuntik oleh dokter. Yang disuntik itu kepalanya apa? Dubur kita. Atau tangan kita. Nggak mungkin kepala yang disuntik. Padahal kepala yang sakit. Seperti itu juga ketika kita buang angin. Ketika kita itu mengeluarkan angin dari dubur, yang diperintahkan untuk dicuci itu tangan, kumur-kumur, istinjak, dan seterusnya. Dari anggota-anggota wudu. Memang terkadang agama Allah ini kita nggak sampai. Terima kasih telah menonton!